Merasakan perubahan di bintang kaisar tersembunyi, Lin Suan mengerutkan alisnya. Dia teringat apa yang pernah didengarnya dari planet lain. Apakah ini pasukan 10.000 hantu? Dia mendengus dingin saat rohnya mulai mencari di area tersebut. Detik berikutnya, dia tertegun. Lalu, dia bergegas menghampiri. Di pegunungan dan sungai di bawahnya, ada seekor ular piton raksasa. Ular piton hitam itu panjangnya 10.000 meter. Tubuhnya besar, dan sisiknya dingin dan bercahaya. Ada banyak sosok yang berdiri di atas ular piton raksasa ini. Sebagian besar dari mereka tubuhnya tertusuk rantai hitam. Rantai ini memiliki aura sangat dingin yang berkedip-kedip. Para pembangkit tenaga listrik yang telah tertembus terluka parah dan tidak dapat memberikan perlawanan sama sekali. Bukan hanya itu, ada jarum di kepala mereka. Jarum hitam yang sangat tipis. Kalau tidak diperhatikan dengan teliti, tidak akan kelihatan kalau itu adalah jarum penstabil roh. Jarum inilah yang telah menembus jiwa para penguasa ini. Para penguasa dunia ini hanya bisa disiksa dan tidak bisa melarikan diri. Mereka bahkan tidak dapat menghancurkan dirinya sendiri. Sialan, biarkan aku pergi jika kau punya nyali. Di antara mereka, ada sosok tinggi yang menggertakkan giginya dan meraung. Satu lawan satu, kamu, kamu hanyalah seorang tahanan. Di sekitar mereka, ada beberapa orang berjubah hitam. Namun, yang ada di balik jubah hitam itu bukanlah tubuh, melainkan jiwa. Mereka memang hantu. Mereka adalah anggota tentara sepuluh ribu hantu. Tentu saja, mereka sekarang menyebut diri mereka sebagai ras hantu. Orang-orang dari ras hantu itu mencibir. Salah satu dari mereka, bernama Guiling, menamparkan wajah pria jangkung itu. Hanya kamu, Anda tidak memenuhi syarat untuk menantang kami. Nanti kami akan mengirim Anda ke pagoda jiwa dan mulai mengekstraksi jiwa Anda. Bukankah kamu sangat sombong? Aku akan mengubahmu menjadi pelayan pertempuran yang sangat menakutkan. Aku akan membuatmu merangkak di bawah kakiku selamanya. Hahaha. Dia tertawa bangga. Pria jangkung itu sangat marah hingga muntah darah. Ekspresi putus asa tampak di mata yang lain. Selanjutnya, mereka akan ditelan dan diubah menjadi nutrisi atau menjadi boneka. Pendek kata, mereka lebih baik mati. Berengsek. Tunggu saja, seseorang akan datang menyelamatkan kita. Seseorang akan menghancurkan kalian semua. Pria jangkung itu berbicara lagi. Menyelamatkanmu. Apakah Anda berbicara mengenai orang-orang dari persatuan ilahi? Divine Union telah dikalahkan dan meninggalkan kota kuno. Di mana kamu bersembunyi sekarang. Anda bahkan tidak tahu. Apakah Anda masih berharap seseorang akan menyelamatkan Anda? Guiling mencibir. Kita masih punya Lin Suan. Dia akan kembali suatu hari nanti. Lin Suan. Bagaimana mungkin seseorang yang nasibnya tidak diketahui masih hidup? Para anggota klan hantu mencibir dan tetap tidak tergerak. Sepertinya rantai yang diberikan kepadamu terlalu sedikit. Teman-teman, berikan dia tujuh rantai lagi dan masukkan ke dalam organ dalamnya. Iya. Beberapa pria berjubah hitam melayang mendekat. Rantai muncul di tangan mereka saat mereka menyerang pria jangkung itu. Pria jangkung itu meraung ke arah langit. Namun, dia tidak mampu menahannya. Pada saat ini, terdengar dengusan dingin dari jauh. Kemudian, cahaya pedang menyala dan rantai itu terpotong menjadi dua. Kedua pria berjubah hitam yang menyerang juga terbunuh. Membunuh dua anggota klan hantu dengan satu serangan pedang membuat semua orang tercengang. Ular piton hitam sepanjang 10 ribu meter itu pun berhenti. Guiling berteriak dengan suara rendah, musuh. Pada saat berikutnya, semua orang bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Guiling melihat sekeliling dan berteriak dingin. Siapa itu? Beraninya kau melawan klan hantu? Apa kau sudah bosan hidup? Weng! Tidak ada jawaban, hanya cahaya pedang yang sangat dingin turun dari langit. Dalam sekejap, pedang itu menembus tubuh Guiling. Jubah perang hitamnya hancur dan dia berubah menjadi jiwa yang ingin melarikan diri. Namun, dia langsung tertusuk dalam sekejap. Dengan bunyi dentang. Pedang ki ini tidak hanya menembus Guiling, tetapi juga menembus ular piton dan memakukannya ke tanah. Ular piton itu mengeluarkan raungan kesakitan. Di sisi lain, Guiling sangat sedih. Seolah-olah jiwanya telah hancur. Ah! Sial! Serang! Para anggota tentara 10 ribu hantu melihat sekeliling dan ingin menyerang. Akan tetapi, dengan sekali tebasan pedang, puluhan anggota klan hantu tewas. Pada saat ini, para anggota klan hantu tercengang. Siapakah orang itu? Apakah ada seseorang di planet Kaisar tersembunyi yang dapat melawan mereka? Perlu diketahui bahwa ketika pasukan 10 ribu hantu muncul, klan Kaisar agung hancur. Bahkan senjata ekstrim pun tidak dapat menghentikan mereka. Mereka bahkan telah menangkap banyak orang dari persatuan ilahi. Di planet ini, mereka adalah raja. Mereka agung dan berkuasa. Namun, ada yang berani menantang mereka. Ini tidak bisa dimaafkan. Kalian semua memang pantas mati. Di langit, sebuah sosok turun. Semua orang menoleh untuk melihat. Siapa kamu? Para anggota klan hantu meraung marah. Para ahli yang tertusuk rantai itu juga tercengang. Jejak kebingungan muncul di mata mereka. Namun, lelaki jangkung itu begitu gembira hingga ia mulai gemetar. Lin Gongsi, kamu kembali. Kamu akhirnya kembali. Hahaha. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Dia menatap ke langit dan tertawa. Yang lainnya berseru kaget. Lin Gongsi. Lin Gongsi yang mana? Mungkinkah dia adalah Lin Woody? Tidak mungkin, kan? Benarkah dia masih hidup? Bukankah mereka mengatakan bahwa seratus tahun yang lalu, ketika dia sedang menegaskan daunnya, dia dijatuhi hukuman surgawi dan kehidupan serta kematiannya tidak diketahui. Dia sebenarnya tidak mati. Itu hebat. Lin Gongsi, tolong selamatkan kami. Mereka tahu bahwa Lin Xuan adalah seorang jenius teratas di planet Kaisar tersembunyi. Kekuatannya amat dahsyat. Sekarang dia masih hidup, dia seharusnya sudah menjadi Kaisar Agung. Seberapa mengerikan kekuatan orang seperti itu? Mereka berteriak tergesa-gesa. Pasukan 10 ribu hantu juga tercengang. Para anggota klan hantu tercengang. Lin Woody, apakah itu orang yang legendaris? Sejujurnya, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi mereka pernah mendengar tentang dia. Apakah dia orang yang ada di depan mereka? Jika mereka menangkapnya, itu akan menjadi suatu jasa yang besar. Benar saja, jika mereka menangkapnya, mereka akan dapat memadatkan tubuh mereka, dan mereka tidak akan menjadi hantu lagi. Dalam sekejap, ratusan anggota klan hantu menyerbu. Mati. Orang yang turun adalah Lin Suan. Pada saat ini, dia sangat marah. Bahkan leluhur yang biadab itu pun ditangkap, dan yang lainnya semuanya terluka parah. Situasinya sangat buruk. Dan musuhnya adalah para anggota klan hantu ini. Tak termaafkan. Dia menggunakan rinegan. Seketika, enam jalur reinkarnasi menyelimuti ratusan ahli klan hantu. Pada saat berikutnya, jiwa mereka ditelan. Tidak, saya tidak ingin memasuki siklus reinkarnasi. Orang-orang itu meraung dengan gila. Namun, dalam sekejap, mereka berubah menjadi abu. Mati. Mereka semua mati. Hanya dengan sekali pandang, ratusan ahli telah tumbang. Kekuatan macam apa ini? Anggota klan hantu yang tersisa begitu ketakutan hingga mereka berlutut di tanah, tubuh mereka gemetar. Ampuni kami, ampuni kami, kami hanya mengikuti perintah. Ya, semuanya atas perintah Tuan Mudagui. Tapi, kami tidak berani melawan sama sekali. Jika Anda tidak berani melawan, Anda berani menyerang bintang kaisar tersembunyi. Kalau tidak berani melawan, malah menyiksa orang lain. Kamu tidak bisa dimaafkan. Lin Suan menggunakan rinegan lagi, dan cahaya pedang reinkarnasi menebas, langsung menghancurkan langit dan bumi. Setelah anggota klan hantu yang tersisa diselimuti oleh ki pedang, mereka semua berubah menjadi abu. Pada akhirnya, hanya satu orang yang masih hidup, orang ini adalah Guiling. Haruskah dia mengampuni dia? Namun di saat berikutnya, Lin Suan langsung mencengkram jiwanya dengan satu tangan dan mencengkramnya. Pencarian jiwa. Dia ingin tahu apa yang terjadi dengan pasukan sepuluh ribu hantu ini. Tak lama kemudian, dia melambaikan tangannya dan langsung mencabik-cabik Guiling. Tuan muda Gui. Seratus hantu keluar. Klan hantu. Dia tidak akan membiarkan satu pun pergi. 6.182. Lin Suan tidak menyangka begitu banyak hal telah terjadi dalam enam bulan terakhir. Tragedi perang telah melampaui imajinasinya. Untungnya, dia telah kembali. Dia bisa menyerang musuh sekarang. Dia mendengus dingin dan membelah ular piton hitam itu menjadi dua bagian dengan lambayan tangannya. Ular piton itu menjerit memilukan, tetapi ia tidak dapat melawan. Dia melambaikan tangannya dan pedangki yang tak berujung beterbangan di sekitarnya. Dia membebaskan semua orang yang dirantai. Suara dentingan terdengar karena semua rantai telah putus. Jarum roh di atas kepala para ahli juga ikut terhempas. Apakah mereka diselamatkan? Para ahli bersorak kegirangan. Mereka telah kehilangan harapan dan menerima nasib mereka. Mereka tahu bahwa mereka akan mati. Namun, mereka tidak menyangka Lin Suan akan datang dan menyelamatkan mereka. Terima kasih, Lin Gongsi. Tidak, terima kasih, Kaisar Agung Lin. Orang-orang ini berterima kasih padanya. Leluhur Wilderness Safage datang ke sisi Lin Suan dan berkata, Lin Gongsi, cepatlah dan selamatkan orang-orang itu. Banyak orang dari Divine Union telah ditangkap. Mereka dalam bahaya. Aku tahu. Lin Suan telah menerima jiwa pihak lain dan menemukan beberapa hal. Banyak jiwa ahli yang terkunci di pagoda penekan jiwa. Sekarang, Lin Suan akan pergi. Tolong bawa kami bersamamu. Kami juga ingin membalas dendam. Kata para ahli. Leluhur Safage Wilderness berkata, Kami juga ingin membantu. Ayo pergi. Lin Suan melambaikan tangannya dan membentuk bayangan naga. Bayangan itu mengelilingi orang-orang ini dan pergi dengan cepat. Mereka pergi ke pagoda penekan jiwa. Pada saat yang sama, ada banyak sosok di jurang bintang Kaisar tersembunyi. Di antara mereka ada beberapa tokoh yang berkumpul dan mengerutkan kening. Di antara mereka adalah naga merah, Gusantong, kepala keluarga Ye dan lainnya. Ternyata orang-orang ini berasal dari klan Kaisar besar dan persatuan ilahi. Namun, mereka sudah meninggalkan tempat asalnya. Kepala keluarga Ye menghela nafas dan berkata, Kita tidak bisa terus seperti ini. Naga merah berkata, Sepertinya kita harus meninggalkan bintang Kaisar tersembunyi dan pergi ke tanah dewa. Gusantong berkata, Hanya itu yang bisa kita lakukan. Klan Gu bertanggung jawab untuk membuka terowongan ruang angkasa. Kita akan meninggalkan tempat ini untuk saat ini. Di masa depan, ketika kita cukup kuat, kita akan membunuh untuk kembali bangkit. Setelah berdiskusi sejenak, mereka mulai bersiap untuk beraksi. Mereka tidak tahu bahwa Lin Suan telah kembali. Pada saat yang sama, Lin Suan menuju pagoda jiwa. Lokasi pagoda jiwa sesungguhnya adalah tempat di mana persatuan ilahi dulu berada. Harus dikatakan bahwa pasukan hantu ini terlalu sombong. Dia ingin sekali menekan persatuan ilahi, sehingga mereka tidak akan pernah mampu mengangkat kepala mereka lagi. Wajah Lin Suan berubah lebih dingin saat mendengar ini. Dalam waktu singkat, ia tiba di kota kuno Seinsos. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang tersisa di kota kuno asal suci. Sebaliknya, ada aura dingin dan suram. Dia dapat merasakan bahwa beberapa jiwa yang tersisa telah hancur. Pada saat yang sama, ada juga pagoda hitam yang berdiri di antara langit dan bumi. Pagoda hitam ini terlalu menakutkan. Teriakan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari dalam. Patriark Savage Wilderness berkata, ini adalah pagoda penekan jiwa, dan ini salah satunya. Jangan khawatir, saya akan menyelamatkan mereka sekarang. Dengan itu, Lin Suan membanting telapak tangannya ke depan. Telapak tangan emas itu membawa aura yang tak tertandingi saat melesat menuju sembilan langit. Dengan suara keras, langit dan bumi hancur berkeping-keping dan pagoda penekan jiwa bergetar hebat. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan pagoda. Lalu, dengan suara retakan yang keras, benda itu hancur berkeping-keping. Betapa dahsyatnya. Patriark alam liar yang buas dan yang lainnya tercengang. Kita harus tahu bahwa Naga Merah dan yang lainnya telah mencoba untuk menyerang pagoda penekan jiwa sebelumnya, tetapi tidak berhasil. Naga Merah sudah menjadi seorang kaisar raja, yang berarti seorang kaisar raja tidak akan bisa menghancurkan pagoda penekan jiwa. Namun, Lin Suan telah menghancurkan pagoda itu dengan satu serangan telapak tangan. Seberapa mengerikankah kekuatan Lin Suan? Apakah di atas seorang kaisar agung? Pagoda penekan jiwa bergetar hebat sebelum terbuka dan jutaan jiwa di dalamnya bergegas keluar. Hahaha, mereka selamat, lari. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, sekelompok orang berjubah hitam bergegas keluar. Mereka berteriak, Siapa kamu? Beraninya kau menyerang kami? Kau mau mati? Pada saat yang sama, seseorang berkata, keluarkan mutiara penahan jiwa dan bekukan area tersebut. Tidak seorang pun boleh melarikan diri. Empat mutiara hitam muncul dan membekukan area tersebut. Dalam sekejap, seluruh ruang terkunci sepenuhnya. Jiwa-jiwa yang telah melarikan diri sekali lagi diledakkan kembali. Satu persatu, mereka menjerit penuh kesedihan. Tidak memangnya kenapa. Jiwa-jiwa ini putus asa. Inilah kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Namun, mereka terlalu lemah untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, anggota klan hantu juga mulai mencari. Siapa itu? Namun, mereka tidak menemukannya. Mereka hanya melihat telapak tangan emas besar di langit dan menamparnya. Telapak tangan emas ini membawa kekuatan sembilan matahari. Telapak tangan ini sangat luas. Setelah ditampar, sejumlah besar jiwa berubah menjadi abu. Ledakan-ledakan-ledakan. Ah! Itu adalah kaisar tuan. Brengsek! Para anggota klan hantu berteriak histeris. Mereka tidak sebanding dengan mereka. Apakah Anda pikir kita tidak punya kaisar? Tolong bantu kami, kaisar. Para ahli suku hantu lainnya meraung marah. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh keluar. Orang ini sangat ganas. Dia adalah seorang kaisar agung. Namanya adalah kaisar besar serigala hantu. Dia adalah jiwa dari serigala iblis. Dia melahap jiwa-jiwa para ahli yang tak terhitung jumlahnya dan memadatkannya. Pada saat ini, begitu dia keluar, dia meraung ke langit. Cakarnya menutupi langit dan bumi saat ia menyerang pohon palem emas. Kemanapun ia lewat, semuanya berubah menjadi abu. Pertarungan antara kaisar dan kekuatan ekstrim terjadi. Jiwa-jiwa di sekitarnya putus asa. Mereka pasti akan mati jika menghadapi kekuatan seperti itu. Apakah mereka akan berubah menjadi abu? Namun, pertempuran sengit yang mereka bayangkan tidak terjadi. Setelah telapak tangan emas diblokir, ekspresi Chufeng berubah drastis. Lalu, cahaya pedang menebas turun dari langit. Bagaikan makhluk abadi yang terbang, pedang itu membelah kaisar agung serigala hantu menjadi dua bagian. Kaisar serigala hantu mengeluarkan raungan yang gila. Siapa kamu? Dia sangat ketakutan. Kekuatan pihak lain membuatnya takut. Ini adalah kekuatan yang tak terduga. Saya Lin Woody. Suara dingin terdengar dari langit. Kemudian, pedang lain menebas ke bawah. Pedang abadi. Lin Woody. Tidak mungkin. Orang yang terkena hukuman surgawi sudah meninggal. Kaisar agung serigala hantu meraung dengan gila. Pada saat berikutnya, dia diselimuti oleh kekuatan abadi. Dengan suara ledakan, jiwanya hancur. Darah kaisarnya mewarnai langit menjadi merah. Dan seluruh pertempuran telah berakhir. Lin Suan turun dari langit. Dia melangkah ke segala arah dan melihat ke bawah ke dunia. Pada saat ini, dia seolah menjadi satu-satunya orang di dunia. Semua orang tercengang ketika melihat pemandangan ini. Orang-orang dari Gosrace ketakutan setengah mati. Salah satu kaisar agung mereka terbunuh dalam sekejap. Ini benar-benar di luar pemahaman mereka. Menurut mereka, kaisar agung itu agung dan perkasa. Mereka tidak akan mati. Siapa yang bisa membunuh kaisar agung? Namun kini, seseorang telah berhasil melakukannya. Terlebih lagi, hal itu dilakukan dengan mudah. Adapun jiwa-jiwa lainnya, mereka bahkan lebih bersemangat. Lin Woody. Apakah itu Lin Woody dari bintang kaisar tersembunyi kita? Ya Tuhan, dia tidak mati. Ini hebat. Beberapa jiwa begitu gembira hingga mereka menangis. Di antara jiwa-jiwa ini, ada sangguan Xiao Xian, Nalan Liang, dan lainnya. Ini paman bela diri junior yang kembali. Bos Lin kembali. Kami punya harapan. 6.183. Lin Xuan melambaikan tangannya, memadatkan kekuatan langit dan bumi, dan terbang ke depan. Seketika, kekuatan itu menyelimuti sangguan Xiao Xian, Nalan Liang, dan orang-orang terluka lainnya. Tak lama kemudian, jiwa orang-orang ini pulih dengan cepat. Mereka sangat gembira. Sungguh metode yang ampuh. Di mana tubuh kalian? Lin Xuan bertanya sambil mengerutkan kening. Orang-orang ini hanya berada dalam keadaan jiwa. Sangguan Xiao Xian terbang mendekat dan berkata, Paman muda, tubuh kita telah diambil oleh mereka. Hem. Lin Xuan tercengang. Pada saat berikutnya, dia menoleh, menangkap beberapa orang dari klan hantu, dan mulai mencari jiwa mereka. Setelah mengetahui situasinya, dia mendengus dingin, Tuan Mudagui ini benar-benar ambisius. Dengan lambayan tangannya, Ki Pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah dan semua pasukan klan hantu berubah menjadi abu. Masih ada tiga pagoda jiwa yang tersisa. Ayo pergi, kita akan mengurus semuanya bersama-sama. Kalau begitu, kami akan menyelamatkan tubuhmu. Lin Xuan terbang ke udara. Dengan lambayan lengan bajunya, dia menyelimuti dunia dan membawa semua orang ini pergi. Dia pergi ke pagoda jiwa kedua. Pada saat yang sama, beberapa orang di planet Kaisar tersembunyi juga curiga. Misalnya, naga merah yang bersembunyi di ngarai berseru, baru saja, sepertinya aku merasakan sebuah kekuatan dahsyat menyambar. Apakah ada kultifator alam Marsial Monarch lain di sini? Tetapi saya tidak merasakannya. Mungkinkah ada tuan-tuan yang lebih kuat yang datang dari sisi lain? Sialan, jangan bilang mereka ingin membunuh kita semua sekaligus. Gus Santong berkata, kami telah dengan cepat membangun terowongan luar angkasa. Tiga hari. Tiga hari kemudian, kita bisa meninggalkan tempat ini. Naga merah mengangguk, baiklah, tidak akan ada lagi musuh yang datang dalam tiga hari ini. Mereka masih belum tahu bahwa Lin Xuan telah kembali. Pada saat ini, Lin Xuan pergi ke pagoda jiwa kedua. Dia sangat kuat. Dengan tebasan pedangnya, pagoda jiwa hancur berkeping-keping, dan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya beterbangan keluar. Mereka dari klan hantu tentu saja tidak akan menyerah dan menyerang dengan ganas. Setiap pagoda jiwa dijaga oleh seorang kaisar agung. Namun, ketika Lin Xuan melihatnya, dia mengerutkan kening. Itu hanyalah kekuatan tempur seorang kaisar agung, namun itu bukanlah seorang kaisar agung. Itu seperti kekuatan yang terbentuk dari perpaduan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan seorang kaisar agung sejati tidak akan mampu menandingi cara seperti itu. Namun, akan terlalu mudah untuk berurusan dengan kuasa kaisar lainnya. Lebih jauh lagi, pagoda jiwa itu sendiri adalah pagoda harta karun. Bahkan jika mereka bertemu dengan kaisar agung sejati, roh-roh ini seharusnya mampu bertahan. Bian benar-benar pandai merencanakan. Ini pasti pekerjaan seorang hantu abadi, kan? Dia belum pernah bertemu dengan hantu abadi manapun. Namun, dia berani menjamin bahwa pasukan hantu ini, termasuk Tuan Muda Gui, akan dimusnahkan. Pagoda jiwa kedua dijaga oleh seekor gajah hitam. Gajah itu juga terbentuk dari jutaan jiwa. Belalainya panjang, dan berayun keluar untuk menyelimuti Lin Suan. Pergilah ke neraka. Dia mengeluarkan suara yang menggetarkan bumi. Namun, Lin Suan menghancurkan tubuhnya dengan satu pukulan. Kemudian, pagoda jiwa ketiga. Pagoda jiwa keempat. Ketika pagoda penekan jiwa keempat muncul, para hantu ingin melarikan diri, tetapi mereka berubah menjadi asap dan menghilang. Lin Suan mencibir. Langit dan bumi dalam lengan baju, pedang mengguncang langit. Dengan lambayan lengan bajunya, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan membunuh semua orang dengan mudah. Bahkan saat meninggal, orang-orang ras hantu ini tidak percaya bahwa bintang kaisar tersembunyi memiliki keberadaan yang begitu mengerikan. Adapun roh-roh itu, mereka tercengang. Orang harus tahu bahwa mereka telah melancarkan serangan balik yang mengerikan sebelumnya. Para kaisar agung telah menyerang bersama senjata tertinggi mereka, tetapi mereka tidak sebanding dengan para hantu. Namun, Lin Suan datang dan membunuh kaisar agung hanya dengan beberapa gerakan. Mungkinkah Lin Suan sudah menjadi karakter yang sangat besar? Melihat roh-roh ini, Lin Suan berkata, Aku akan menggunakan kipedang untuk mengawalmu kembali terlebih dahulu. Selanjutnya, aku akan mencari mayatmu. Paman muda, mari kita pergi bersama. Kita juga bisa menyumbangkan kekuatan kita. Sangguan Xiao Xian dan yang lainnya berkata, Lin Suan menggelengkan kepalanya, Tidak perlu. Aku sama sekali tidak peduli dengan orang-orang ini. Kembalilah dahulu dan beritahu orang-orang di Persatuan Ilahi bahwa aku kembali. Biarkan mereka tenang dan jangan biarkan mereka mengambil risiko lagi. Lin Suan sangat khawatir naga merah dan yang lainnya akan mengambil risiko. Oke, saya mengerti. Sangguan Xiao Xian dan yang lainnya mengangguk. Pada saat berikutnya, Lin Suan menembakkan cahaya pedang yang berubah menjadi naga raksasa. Dibutuhkan sangguan Xiao Xian dan roh yang tak terhitung jumlahnya dan terbang ke kejauhan. Sosok Lin Suan melintas dan dia melanjutkan perjalanannya. Menurut keterangan yang diperolehnya dari pencarian jiwa, hantu-hantu tersebut telah menangkap para ahli bintang kaisar tersembunyi dan menempatkan jiwa mereka di pagoda penekan jiwa. Adapun mayat-mayat, mereka dimasukkan ke dalam peti mati satu persatu. Peti mati ini mereka tidak meninggalkan bintang kaisar tersembunyi. Sebaliknya, mereka tampaknya telah pergi ke gunung abadi. Ini adalah tanah terlarang kematian. Selain itu, disanalah letak supremasi abadi berada. Tentu saja, supremasi abadi telah terbunuh. Akan tetapi, aura imortal supremasi masih sangat mengerikan. Orang-orang di bawah tingkat kaisar agung tidak bisa masuk sama sekali. Mengapa ras hantu mengirim mayat-mayat ini ke gunung abadi? Lin Suan merasa ini mungkin sebuah konspirasi besar. Memikirkan hal ini, sosoknya melintas dan dia menuju ke gunung abadi. Pada saat yang sama, ada banyak sosok yang berdiri di gunung abadi. Mereka juga pria berjubah hitam. Di antara mereka, ada seorang pria berjubah hitam menunggangi kuda perunggu dan memegang tombak panjang di tangannya. Dia sangat perkasa. Kali ini, dia benar-benar memiliki tubuh. Pria berjubah hitam itu tertawa keras. Lumayan, lumayan, badan hasil kondensasi gunung abadi ini memang bagus. Saya merasa ada kekuatan yang abadi dan tidak bisa dihancurkan. Orang tua lain juga tertawa, jangan khawatir, tubuh ini akan memasuki gunung abadi dan tercemari dengan kekuatan keabadian. Kemudian, kami akan mengubahnya menjadi tubuh yang cocok untuk kami. Jika saatnya tiba, aku, jiwa kalian, dapat menggunakannya sebagai wadah dan menyatu dengan mereka. Kekuatan kita akan menjadi lebih dahsyat lagi. Lebih jauh lagi, kami akan terus melahap jiwa orang-orang ini. Jika saatnya tiba, seluruh bintang kaisar tersembunyi akan menjadi milik ras hantu kita. Kudengar ada banyak klan dan sekte kaisar agung di bintang kaisar tersembunyi. Saat waktunya tiba, kita akan menyerang dan merebut harta karun mereka. Beberapa klan kaisar agung telah meninggalkan banyak hal. Jika kita mendapatkannya, Tuan Muda Gui pasti akan memberi kita hadiah. Orang-orang ini semuanya ahli dalam ras hantu. Pria yang menunggangi kuda perunggu disebut Gui Ma. Orang tua lainnya bernama Gui Mu. Sisanya juga ahli. Mereka sangat kuat, melampaui kaisar semu. Mereka bukan kaisar agung yang sesungguhnya. Akan tetapi, mereka memiliki kekuatan seorang kaisar agung. Di antara mereka, Gui Ma adalah kaisar agung yang sesungguhnya. Jadi begitulah adanya. Ini tujuanmu. Kamu menginginkan tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Namun, kalian benar-benar naif. Karena aku di sini, semua rencana kalian akan hancur. Tiba-tiba, suara dingin datang dari langit. Hal itu mengejutkan di gunung abadi. Semua orang dari ras hantu menatap ke langit. Beberapa pakar yang tak tertandingi mendengus dingin, siapa itu? Keluarlah dari sini. Gui Mu melambaikan tangannya. Dalam sekejap, telapak tangannya tampak telah berubah menjadi hutan hitam. Itu menutupi seluruh langit. Tidak peduli siapapun orangnya, Anda pasti akan mati. Ekstrak jiwanya dan buat dia menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Beberapa suara dingin terdengar. Namun, pada saat itu, api menyala di langit. Kemudian, hutan hitam itu langsung berubah menjadi abu. Tidak hanya itu. Api ini berubah menjadi matahari dan langsung menyelimuti Gui Mu. Dengan suara ledakan, Gui Mu berubah menjadi abu. 6184. Kematian Gui Mu membuat orang-orang di gunung abadi ketakutan. Begitu dahsyat. Musuh yang kuat sedang menyerang. Gui Ma berteriak dengan marah, mari kita lawan musuh bersama-sama. Seketika banyak ahli bergegas keluar dari gunung abadi. Mereka semua menghadapi musuh besar. Ledakan. Di langit, sebuah tangan emas besar terjatuh. Kau sedang mencari kematian. Kekuatan teratas dari suku hantu di bawah meraung dan menyerang satu demi satu. Tombak perunggu di tangan Gui Ma menusuk dan menghancurkan langit dan bumi. Keduanya bertabrakan, dan palu api emas jatuh, menyelimuti para ahli hantu. Seketika para ahli hantu itu berteriak dan berubah menjadi abu. Dalam sekejap, sejumlah besar ahli hantu tewas, dan tombak perunggu juga terlempar. Gui Ma mundur beberapa langkah, darahnya mendidih. Yang lainnya tercengang, dan mereka yang masih hidup gemetar ketakutan. Kekuatan macam apa ini? Apakah seorang Kaisar Agung akan datang? Siapa kamu? Kami adalah para ahli hantu di bawah Tuan Muda Gui dan kami termasuk dalam pasukan hantu. Di belakang kami berdiri sang hantu abadi, seseorang yang tidak bisa kau singgung. Cepat pergi, aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, hati dan jiwamu akan hancur. Tidak peduli pakar macam apapun, jika mereka mendengar hal itu, mereka akan ketakutan setengah mati. Lagi pula, di belakang mereka berdiri sang dewa bumi, Paramita. Apakah gos imortal begitu hebat? Apakah Paramita begitu hebat? Suatu hari nanti, saya sendiri yang akan menghancurkannya. Suara dingin datang dari langit. Kemudian, muncullah sosok yang tampak seperti dewa perang matahari. Semua orang mendonga. Aura yang mengerikan sekali. Para anggota klan hantu gemetar. Mereka merasa seolah-olah mereka meleleh. Kekuatan matahari ini secara alami ditahan oleh mereka. Siapa kamu? Guima menggertakkan giginya dan berkata. Dia tampak terancam dan tidak berani melawan. Siapa saya? Lin Suan tersenyum. Dengarkan baik-baik, ini aku. Lin Woody. Sekarang setelah Anda tahu, Anda dapat berlutut dan menunggu kematian. Lin Woody. Para ahli hantu tercengang. Nama yang familiar. Mereka berpikir sejenak. Tiba-tiba, ekspresi kaisar Guima berubah. Anda adalah Lin Woody dari alam semesta sebelumnya. Mustahil. Kau terkena pedang hukuman surgawi. Kau sudah mati. Bagaimana kamu masih hidup? Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Seseorang yang telah meninggal dalam legenda benar-benar telah muncul. Lebih jauh lagi, itu ada tepat di depan mereka. Terkena hukuman surgawi. Mati. Lin Suan mencibir. Apakah ini cara Higan menipumu? Kalian benar-benar bodoh. Bagaimana mungkin hukum langit bisa membunuhku? Aku bukan hanya ada di sini, tapi aku juga akan mengirimmu ke neraka. Setelah berkata demikian, dia menghantamkan telapak tangannya ke depan. Ayo kita pergi dan beritahu Tuan Muda Hantu bahwa Lin Woody masih hidup. Tidak. Beritahu Dewa Hantu Abadi. Beritahu semua ahli di alam nirvana bahwa Lin Woody belum mati. Sekarang setelah dia kembali, mereka harus mengirim para ahli untuk membunuhnya. Guima meraung marah. Mereka yang masih hidup segera berlari ke segala arah. Mereka ingin melarikan diri. Lin Suan mencibir. Kau pikir kau bisa pergi? Dengan lambayan tangannya, seberkas energi pedang melesat ke langit. Kemudian, dia mengeluarkan raungan naga dan berubah menjadi puluhan ribu bayangan naga yang langsung menyelimuti gunung abadi. Pada saat ini, semua orang melihat kekejauhan. Sungguh aura yang mengerikan. Apakah ahli suku naga lainnya turun lagi? Apakah kaisar naga kembali? Mereka tidak tahu. Akan tetapi, para ahli suku hantu yang ingin melarikan diri semuanya dipukul mundur. Beberapa orang mencoba melarikan diri dengan paksa, tetapi pada akhirnya, mereka dicabik-cabik oleh bayangan naga yang menakutkan. Aku akan melawanmu sampai mati. Guima meraung dan menyerbu, tombak perunggu di tangannya sangat cepat. Namun, dia ditangkap oleh Lin Suan. Lin Suan mendaratkan tendangan pada tubuh lawannya, menghancurkannya berkeping-keping. Apakah perbedaannya begitu besar? Para ahli suku hantu lainnya tercengang saat melihat ini. Guima menjerit mengerikan saat tubuhnya jatuh ke tanah. Namun, pada saat berikutnya, tubuhnya yang hancur mulai pulih. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Aku adalah makhluk abadi. Aku abadi dan tidak bisa dihancurkan. Lin Woody, sekuat apapun dirimu, kau tak akan mampu membunuhku. Setelah berkata demikian, dia bergegas mendekat lagi. Dia berkata, Aku akan menghentikannya, kalian keluar saja. Guima ingin bertarung melawan Lin Suan sendirian. Lin Suan menamparnya hingga terjatuh ke tanah hanya dengan satu kali tamparan. Ledakan Guima kembali terhantam kabut berdarah, dan kuda perunggu di bawahnya pun hancur berkeping-keping. Sebuah suara ketakutan terdengar, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Kekuatan macam apa ini? Itu bukan ki abadi atau api ilahi. Mungkinkah Anda telah berhasil menyatu dengan kekuatan seorang abadi? Lin Suan mendengus, benar sekali. Di kejauhan, sosok Guima muncul lagi, dan wajahnya sangat pucat. Kekuatan seorang abadi, tidak ada seorang pun yang pernah menggunakan kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Namun sekarang, hal itu digunakan oleh pihak lain. Kaisar-kaisar besar yang setingkat dengannya sama sekali tidak sebanding dengannya. Dia harus menyampaikan informasi ini kepada Higan. Guima tidak ingin bertarung lagi. Dia ingin melarikan diri. Lin Suan terkejut, kamu belum mati. Sekalipun pihak lainnya adalah Kaisar Agung, dia tidak akan mungkin bertahan hidup setelah dihantam oleh kekuatan seorang abadi. Pada saat ini, Lin Suan bertekad untuk membunuh. Dia tidak menahan diri sama sekali. Namun, setelah dua kali gerakan, pihak lainnya masih hidup. Aneh sekali. Kekuatan keabadian. Mustahil. Bahkan Kaisar Agung abadi pun sudah mati. Bagaimana mungkin orang ini masih hidup? Dia menggunakan rinegan dan menyelimuti seluruh ruang. Detik berikutnya, sudut mulutnya terangkat. Jadi begitulah adanya. Anda telah menempelkan jejak jiwa Anda ke energi gunung abadi. Inilah alasannya mengapa Anda tidak bisa mati, kan? Namun, setelah jiwa ini hancur, mari kita lihat apakah kamu masih bisa hidup. Setelah berkata demikian, Lin Suan mengarahkan jarinya dan menyerbu ke kedalaman gunung abadi. Ekspresi Guima berubah drastis. Dia tidak menyangka pihak lain akan mampu mengetahui kartu trufnya secepat itu. Jantung Guima berdetak kencang. Tidak. Dia meraung seperti orang gila. Dia mendapatkan metode ini dari Tuan Muda Gui. Itu adalah seni abadi yang sangat misterius. Setelah dia tiba di gunung abadi, dia memisahkan sebagian jiwanya dan menyatukannya dengan jajaran pegunungan gunung abadi. Dengan bantuan kekuatan keabadian. Benar saja, di daerah gunung abadi ini, dia adalah makhluk abadi. Sekalipun tubuhnya terbunuh dan jiwanya hancur, ia masih dapat dibangkitkan. Ini juga merupakan alasan mengapa Lin Suan tidak bisa membunuhnya dalam dua gerakan. Namun, sekarang dia dalam bahaya. Dia tidak akan membiarkan Lin Suan berhasil. Dia melawan dengan sekuat tenaga. Namun, bagaimana dia bisa menjadi lawan Lin Suan? Lin Suan mendengus dingin dan menekan pihak lain dengan satu telapak tangan. Kemudian, dia menebas dengan pedangnya dan membelah gunung abadi. Sebuah retakan besar muncul di gunung abadi. Pada saat berikutnya, di kedalaman, ada wajah pucat. Wajah itu dipenuhi dengan kekuatan jiwa. Itu melekat pada kekuatan keabadian gunung abadi. Inilah wajah Guima. Menghancurkan. Lin Suan menembakkan seberkas cahaya reinkarnasi dan langsung mengenai wajah pucat itu. Wajah pucat itu berubah menjadi jahat saat ia menjerit memilukan. Detik berikutnya, dia berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, Guima juga berteriak dan berbalik untuk lari. Sekarang, dia tidak memiliki kemampuan untuk bangkit kembali. Ledakan. Tangan besar Lin Suan bagaikan langit, langsung menamparkan dan menekannya ke tanah. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, pasukan hantu tidak akan membiarkanmu pergi. Tuan muda Gui akan membunuhmu. Lin Suan mendengus dingin. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Aku akan menyiksamu dengan baik. Pada saat yang sama, dia juga bertanya tentang situasi Tuan muda Gui. 6.185 Mendengar kata-kata Lin Suan, Guima menjadi gila. Orang bisa membayangkan betapa menyedihkan nasibnya. Sedikit kegilaan muncul di matanya. Sialan, aku akan bertarung denganmu. Dia ingin menghancurkan dirinya sendiri. Namun, dengan satu tamparan dari Lin Suan, seluruh kekuatannya telah hancur. Di hadapanku, kau hanya bisa hidup jika aku menginginkanmu hidup. Kau hanya bisa mati jika aku menginginkanmu mati. Jika tidak, Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Lin Suan menatapnya dan berkata dengan dingin. Pada saat ini, Guima merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es berusia 10.000 tahun. Ketakutan yang tak terbatas muncul di matanya. Selanjutnya, Lin Suan mulai mengumpulkan jiwanya. Tak lama kemudian, dia mengetahui bahwa Tuan muda Gui adalah murid dari dewa hantu. Dia sekarang bertanggung jawab atas bintang kaisar tersembunyi. Tuan muda Gui adalah seorang kaisar agung yang super dan telah menerima ajaran sejati dari dewa hantu. Kekuatannya sangat mengerikan. Di seluruh bintang kaisar tersembunyi, dia bisa dikatakan tak terkalahkan. Namun, Tuan muda Gui saat ini tampaknya berencana untuk merebut makam kuno seorang kaisar agung. Oleh karena itu, dia tidak memiliki energi untuk menyerang bintang kaisar tersembunyi untuk saat ini. Sebaliknya, dia mengirim bawahannya. Selain Tuan muda Gui, Lin Suan juga mempelajari beberapa hal. Yang mengejutkannya adalah bahwa kekuatan tempur teratas dari klan hantu tidak diketahui. Ini mengejutkannya. Secara logika, seharusnya ada sejumlah kaisar agung dan kaisar semu yang datang ke bintang kaisar tersembunyi kali ini. Namun dalam ingatan jiwa Gui ma, dia tidak yakin. Lin Suan terus menyelidiki jiwa pihak lain dan segera mengerti. Ternyata Tuan muda Gui punya caranya. Tepatnya, Sang hantu abadi memiliki suatu metode dan mengajarkannya kepada Tuan muda Gui. Pasukan hantu dapat melahap jiwa orang lain untuk memperkuat diri mereka. Mereka bahkan dapat melahap jiwa masing-masing. Begitu mereka melahap terlalu banyak jiwa, kekuatan mereka akan menjadi terlalu kuat dan mereka dapat menciptakan karakter yang sebanding dengan kaisar agung. Tentu saja, mereka bukanlah kaisar agung yang sebenarnya. Kekuatan tempur mereka seharusnya sangat dekat. Dia benar-benar memiliki metode seperti itu. Seperti yang diharapkan dari Ghost Immortal, dia memang kuat dan misterius. Wajah Lin Suan dingin. Dia harus menyingkirkan hantu-hantu ini. Kalau tidak, semua seniman bela diri di bintang kaisar tersembunyi akan berada dalam bahaya. Sementara Lin Suan sedang menginterogasi Gui ma, di sisi lain, Sangguan Xiaosian dan yang lainnya juga terbang kembali. Mereka memasuki Grand Canyon. Pada saat yang sama, orang-orang dinarai berada dalam kewaspadaan tinggi. Mereka melihat seekor naga besar melayang di udara. Naga besar itu sangat menakutkan. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Momentumnya sangat mencengangkan. Apakah Long Xiaotian ada di sini lagi? Semua orang terkejut. Naga merah meraung, dia sudah bertindak terlalu jauh. Aku akan melawannya sampai mati. Mereka melesat ke udara, siap mempertaruhkan nyawa mereka. Namun, mereka segera tertegun. Hal ini karena mereka menemukan bahwa di tubuh naga tersebut ada manusia, dan jumlahnya banyak. Mereka adalah jiwa-jiwa yang sedang hanyut. Pada saat yang sama, terdengar teriakan dari jiwa. Paman bela diri Senlong, kami kembali. Dia adalah Sangguan Xiaosian. Sang naga merah tercengang. Pada saat berikutnya, dia melihat sosok tinggi. Itu adalah leluhur Safage. Ada juga orang-orang dari klan dan sekte lain. Bukankah orang-orang ini ditangkap dan dilemparkan ke pagoda jiwa? Sang naga merah mengetahui hal itu. Dia telah memimpin anak buahnya untuk menyerang pagoda jiwa dua kali, tetapi kedua kali itu dia gagal. Dia berada di ambang keputus asaan. Siapa yang mengira orang-orang ini akan benar-benar keluar sekarang? Apa yang sedang terjadi? Mereka berlari mendekat. Naga di langit mengayunkan ekornya dan mendarat di tanah. Sangguan Xiaosian dan yang lainnya melayang dan berkata dengan gembira, Paman muda sudah kembali. Paman muda menyelamatkan kita. Paman muda. Semua orang tercengang. Naga merah sangat gembira. Apakah Lin Suan sudah kembali? Ya, itu Lin Suan. Leluhur Safage juga berkata. Nalan liang bersorak ke girangan. Bos Lin kembali. Bos Lin sangat kuat. Dia membunuh Kaisar Agung dengan satu tamparan. Lin Suan benar-benar kembali. Dia tidak mati. Hebat sekali. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Lin Suan telah pergi ke tanah takdir. Klan dan sekte lain, termasuk keluarga Ye dan keluarga Gu, tidak mengetahuinya. Mereka semua mengira Lin Suan telah terkena hukuman surgawi dan nasibnya tidak diketahui. Bahkan ada kemungkinan peluang untuk bertahan hidup sangat kecil. Mereka bahkan pernah putus asa pada satu titik. Seorang anak ajaib telah jatuh di langit berbintang. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Lin Suan masih hidup dan telah kembali. Tidak hanya itu, dia sangat kuat dan dapat membunuh Kaisar Agung dengan satu tamparan. Mengapa kedengarannya seperti mimpi? Itu hebat. Naga merah dan yang lainnya senang. Di mana anak itu? Sangguan Siausian berkata, dia pergi mencari mayat kita. Kurasa dia akan segera kembali. Bagus. Hebat sekali. Akhirnya kita bisa membalas dendam. Biarkan Lin Suan memimpin kita untuk membunuh hantu-hantu ini. Cepat dan beritahu Gus Santong untuk berhenti membangun terowongan luar angkasa. Kita tidak perlu pergi. Kami akan melawan mereka di sini sampai akhir. Seseorang pergi untuk memberitahu Gus Santong dan yang lainnya. Ketika Gus Santong dan anggota keluarga gulainnya mengetahui bahwa Lin Suan telah kembali, mereka semua tercengang. Saat berikutnya, mereka semua gembira. Lin Suan tidak mati. Hebat sekali. Aku sudah menduganya. Gus Santong mengepalkan tangannya karena kegirangan. Seratus tahun yang lalu, ketika dia mengetahui bahwa kehidupan Lin Suan tidak diketahui, dia bersedih selama berhari-hari. Orang harus tahu bahwa jika bukan karena Lin Suan, dia tidak akan mencapai begitu banyak hal. Sekarang Lin Suan telah kembali hidup-hidup, dia tentu saja sangat gembira. Semua orang di Grand Canyon bersemangat. Tidak hanya itu, naga merah berkata, sebarkan beritanya. Aku ingin seluruh bintang kaisar tersembunyi mengetahuinya. Lin Suan kembali. Kami punya harapan. Tak lama kemudian, orang-orang ini mulai bergerak. Keluarga gue menggunakan teknik ruang angkasa mereka untuk terus-menerus mengirimkan berita. Tidak lama kemudian, penduduk bintang kaisar tersembunyi mendengar sebuah suara. Lin Woody kembali. Lin Woody masih hidup. Lin Woody telah menjadi kaisar agung dan telah kembali. Bintang kaisar tersembunyi kita punya harapan. Jangan takut pada hantu. Setelah mendengar ini, orang-orang di bintang kaisar tersembunyi juga tercengang. Lin Woody, seratus tahun yang lalu, sang jenius tak tertandingi yang menyapu langit berbintang. Dia masih hidup dan telah kembali. Hahaha, hebat sekali. Aku tahu dia tidak akan mati. Lin Woody telah kembali. Kami punya harapan. Para murid dan cicit, angkat pedang di tangan kalian dan bunuhlah bersamaku. Blokir serangan ini. Saat Lin Woody tiba, hantu-hantu ini pasti sudah mati. Betul sekali, keluarga-keluarga dan sekte-sekte yang tadinya putus asa, kini sudah bersiap untuk menyerah dan bahkan menghancurkan diri sendiri. Namun, sekarang setelah mereka mendengar bahwa Lin Suan telah kembali, mereka semua memiliki harapan. Mereka melawan dengan panik. Satu persatu, perisai dan barisan pertahanan muncul di antara langit dan bumi. Beberapa orang bahkan mulai menyerang dengan sekuat tenaga. Beberapa tetua berteriak ke langit, tidak masalah jika kami mati, yang penting keturunan kami harus hidup. Itu benar. Di langit, puluhan tetua terbang ke angkasa. Tubuh mereka membesar dan kekuatan di tubuh mereka mulai berkembang. Hantu tua, apakah kamu takut mati? Seorang tetua berpakaian merah bertanya. Di sisi lain, seorang tetua berambut putih menatap ke langit dan tertawa, Aku telah hidup selama 4.000 tahun. Aku sudah cukup hidup. Namun, sebelum aku mati, aku harus membawa hantu-hantu ini bersamaku ke Yellow Springs. Di sisi lain, seorang tetua jangkung memegang kapak raksasa di tangannya. Suaranya yang nyaring menyebar ke segala arah. Para murid dan cicit, dengarkan baik-baik. Kami akan membuka jalan bagi kalian. Kalian harus hidup dan menunggu kedatangan Lin Woody. Membunuh. Setelah berkata demikian, puluhan tetua menyerbu ke depan. Mencari kematian. Para ahli hantu di sisi lain mencibir, tidak tergerak. Mereka melepaskan jiwa mereka, yang menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka menekan ke bawah. Orang-orang dari bintang kaisar tersembunyi ini sama sekali bukan tandingan mereka. Namun kali ini, mereka salah. Puluhan tetua bergegas mendekat. Mereka tidak berniat kembali hidup-hidup. Dalam sekejap, mereka hancur sendiri. Kekuatan yang luar biasa menyapu ke segala arah. Langit terkoyak. Sialan, mundur. Wajah orang-orang dari klan hantu berubah. Orang-orang ini gila. 6.186. Puluhan tetua yang kuat tidak takut mati. Mereka menggunakan kekuatan penghancur untuk membuka jalan bagi keturunan mereka. Langit runtuh dan bumi retak. Hantu-hantu meratap dan serigala-serigala melolong. Orang-orang dari klan hantu sangat menderita. Cukup banyak orang yang langsung hancur berkeping-keping akibat kekuatan penghancur itu. Bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dari klan hantu terluka parah pada saat ini. Tubuh mereka terbelah, dan jiwa mereka hancur. Sesepuh. Patriark. Kakek buyut. Anak-anak muda di belakang berteriak-teriak histeris. Mereka semua menangis. Leluhur mereka telah mati untuk mereka. Jangan menangis. Petani bisa berdarah, tapi mereka tidak bisa menangis. Seorang pria setengah bayar berteriak dingin. Dia memegang pedang pendek dan golok pendek di tangannya. Tubuhnya berlumuran darah, dan matanya merah. Para leluhur menggunakan hidup mereka untuk menciptakan kesempatan bagi kita. Kita harus bertahan hidup. Yang muda, mundurlah. Yang tua, maju terus. Bunuh jalan berdarah untuk anak cucu kita. Beberapa lelaki tua lainnya juga terangkat ke udara. Adapun para pemuda, mereka dikawal kembali. Formasi susunan di sekitarnya terus menyebar. Orang-orang dari klan hantu di sisi yang berlawanan juga menjadi gila. Sebelumnya, saat mereka tiba, mereka mengandalkan pasukan hantu yang kuat untuk menyapu ke segala arah. Karena jumlah mereka terlalu kuat, dan mereka dapat tumbuh lebih kuat kapan saja. Mereka bisa melahap jiwa orang lain. Oleh karena itu, orang-orang dari bintang kaisar tersembunyi ini sama sekali bukan tandingan mereka. Terlebih lagi, ada pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar agung di pihak mereka. Berkat usaha bersama mereka, mereka berhasil mengalahkan klan kaisar agung. Kini, semua klan kaisar agung melarikan diri demi keselamatan mereka. Melihat situasi ini, bagaimana klan dan sekte lain berani melawan. Oleh karena itu, mereka tidak pernah mengalami kerugian sepanjang perjalanan. Tetapi sekarang, mereka telah menderita kerugian besar. Kekuatan penghancur tadi telah menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Ratusan orang bijak agung telah wafat. Puluhan kaisar semu telah meninggal. Ada juga beberapa pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi yang terluka parah. Gila! Bunuh mereka untukku. Melahap jiwa mereka dan membuat mereka menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Orang-orang dari klan hantu ini juga menyerbu. Pada saat yang sama, kelompok kekuatan kedua menyerbu dan terus menghancurkan diri mereka sendiri. Dengan suara ledakan, langit runtuh dan bumi retak. Suara tawa keras bergema di antara langit dan bumi. Kali ini, lebih banyak anggota klan hantu yang tewas. Lebih dari setengahnya telah tewas. Yang lain terkesiap, apakah orang-orang ini gila? Bukan hanya keluarga-keluarga kuno saja, tetapi juga tanah-tanah suci dan sekte-sekte. Setelah mengetahui Lin Woody telah kembali, mereka melancarkan serangan balik yang gila. Berkali-kali ia melakukan serangan balik tanpa memperdulikan resikonya. Para anggota klan hantu tidak dapat mempercayainya. Lin Woody, hanya namanya saja sudah cukup membuat orang-orang ini gila. Sihir macam apa yang dimiliki nama ini? Apa Lin Woody? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tak terkalahkan. Nama tidak dapat menyelamatkanmu. Tanah suci api surgawi. Seorang ahli alam kaisar dari ras hantu mencibir. Di belakangnya ada 20 raja 9 mahkota dan kaisar semulainnya. Ini adalah kekuatan yang mereka kumpulkan setelah melahap jiwa. Lingkungan di tanah suci ini dipenuhi dengan api surgawi. Itu sangat mengerikan. Ada tingkat pengekangan tertentu terhadap mereka. Tetapi sekarang, dia tidak dapat lagi menahan mereka. Jiwa orang-orang ini menutupi langit dan bumi, memadamkan api surgawi. Orang-orang dari tanah suci skyfire putus asa. Namun, pada saat ini, matahari jatuh dari langit dan membunuh salah satu kaisar agung. 29 raja mahkota juga berubah menjadi abu oleh api matahari. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Para anggota ras hantu merasa ngeri. Sedangkan orang-orang dari tanah suci api langit, mereka menatap ke langit. Pada saat berikutnya, mereka melihat sosok dewa emas turun. Saya kembali. Aku tidak akan membiarkan satupun anggota Gosra celolos. Terdengar suara dingin. Pada saat berikutnya, pedang ki menebas. Seketika, sejumlah besar ahli ras hantu tewas, berubah menjadi abu oleh pedang ini. Setelah serangan pedang itu, retakan besar muncul di langit. Klan hantu telah menghilang. Orang-orang dari tanah suci api langit tercengang. Sungguh kuat ki pedang. Siapakah suara ini? Itu Lin Woody. Dia telah kembali. Dia benar-benar telah kembali. Ini hebat. Salam, Lin Gongsi. Salam, Kaisar Agung Lin. Semua orang, jangan khawatir. Aku kembali. Semuanya aman. Suara Lin Suan terdengar. Pada saat yang sama, kekuatan langit dan bumi yang sangat mengerikan menyelimuti tanah suci api langit. Hal ini menyebabkan vitalitas tanah suci Skyfire meningkat seratus kali lipat. Semoga cepat sembuh. Selanjutnya, aku akan menuntunmu untuk membunuh musuh. Ya. Orang-orang dari tanah suci api langit sangat gembira. Mereka dengan cepat menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk memulihkan tubuh mereka. Setelah itu, Lin Suan mengunjungi satu demi satu tanah suci, serta keluarga bangsawan kuno. Kemanapun dia lewat, dia bunuh semuanya dengan satu tebasan pedang. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa Lin Woody benar-benar telah kembali. Sebelumnya, mereka hanya mendengar rumor dan tidak mempercayainya. Sekarang setelah mereka melihat Lin Suan, mereka menjadi sangat gembira. Setelah melihat kekuatan Lin Suan, mereka tahu bahwa bintang kaisar tersembunyi dapat diselamatkan. Sepanjang perjalanan, dia membunuh ras hantu hingga mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Para anggota Gos Rache pun ikut hancur. Pada awalnya, mereka sombong dan ingin bertarung dengan Lin Suan. Lin Suan mengubah mereka menjadi abu dengan beberapa serangan pedang. Pada akhirnya, orang-orang ras hantu ini juga ketakutan. Ayo cepat kembali dan beritahu Tuan Mudagui bahwa Lin Woody telah kembali. Biarkan Tuan Mudagui membunuhnya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia bukan tandingan Tuan Mudagui. Para anggota klan hantu mulai mundur. Mereka mundur, ras hantu mundur. Bagus sekali, kita aman. Keluarga, sekte, dan ahli bela diri itu semuanya bersorak. Lin Suan telah kembali dan mengalahkan seluruh pasukan ras hantu sendirian. Lin Suan sekarang kembali ke ngarai besar. Dia bisa merasakan kehadiran persatuan ilahi, keluarga Ye, dan lainnya. Pada saat ini, banyak tokoh kuat ras hantu telah berkumpul di sekitar ngarai besar. Tidak hanya itu, orang-orang dari ras hantu ini semuanya memiliki tubuh fisik. Kekuatan mereka bahkan lebih mengerikan. Keluarga Ye, serahkan kitab suci kaisar surgawi kalian dan kami akan mengampuni nyawa kalian. Keluarga Gu, serahkan cermin kekosongan kuno dan kami akan memberimu kesempatan untuk hidup. Persatuan ilahi, berlututlah dan tunduklah kepada kami. Jadilah budak paramita. Suara-suara riu terdengar satu demi satu. Orang-orang yang datang kali ini sungguh menakutkan. Seorang kaisar agung sejati dan lima pembangkit tenaga kaisar agung lainnya. Enam pusat kekuatan yang tak tertandingi berdiri di sana, menyebabkan seluruh ngarai runtuh. Naga merah meraung. Beberapa senjata tertinggi terangkat ke udara di samping mereka untuk mempertahankan diri. Namun, para kaisar besar di sisi lain mencibir. Mereka hanyalah senjata ekstrim. Jika mereka bukan kaisar agung sejati, mereka tidak akan mampu melepaskan kekuatan penuh mereka. Salah satu wanita mencibir, aku mungkin menjadi kaisar agung sejati setelah melahap jiwa kalian. Ayo kita lakukan. Seorang pria muda mengambil alih pimpinan. Dia memegang pedang tulang putih di tangannya dan mengarahkannya ke depan. Tiba-tiba pasukan Gosrace di sekitar mereka mulai bergerak. Naga merah dan yang lainnya meraung. Pertarungan hebat akan segera dimulai. Pada saat ini, suara dengusan dingin terdengar dari jauh. Gosrace pantas mati. Lalu, sebuah telapak tangan menyerang. Pohon palem ini datang dari jarak puluhan ribu mil. Kemanapun ia lewat, langit runtuh dan bumi retak. Bumi berubah menjadi dunia yang runtuh dari langit. Semua orang menatap ke langit. Apa ini? Keluarga persatuan ilahi dan kaisar agung tercengang. Wajah para ahli suku hantu juga berubah. Pemuda dengan pedang tulang putih itu meraung, serang. Enam kaisar agung meraung ke langit. Enam sinar cahaya melesat keluar dari tubuh mereka dan menembus langit, mencoba menghancurkan telapak tangan surgawi. Ledakan, 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 ledakan. Telapak tangan surgawi jatuh tanpa ampun, menghancurkan serangan enam kekuatan besar yang tak tertandingi. Lalu, mereka diselimuti oleh telapak tangan. Enam ribu seratus delapan puluh tujuh. Ah! Ceritan memilukan terdengar dari tangan surga. Hantu wanita sebelumnya berteriak ketakutan. Kekuatan macam apa ini? Saya tidak dapat menahannya. Pria lainnya meraung. Inilah kekuatan seorang kaisar agung. Kaisar agung manakah dia? Apakah dia seorang tokoh kuat dari alam ilahi? Pemuda dengan pedang tulang putih itu meraung. Dia adalah kaisar agung yang sesungguhnya. Pada saat ini, dia juga ketakutan. Ini bukanlah kekuatan kiabadi, ataupun kekuatan api ilahi, melainkan kekuatan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Apa ini? Siapa kamu? Siapa kamu? Dia menatap langit dan bertanya pada dirinya sendiri. Di langit, terdengar suara dingin, aku akan memenuhi permintaan terakhirmu. Aku Lin Woody. Begitu suara itu jatuh, tangan raksasa itu meledak lagi. Seketika, kenam pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di dalamnya berteriak dengan menyedihkan. Mereka berubah menjadi kabut berdarah. Beberapa kaisar besar telah mangkat. Kaisar agung yang sesungguhnya meraung ke langit, aku adalah kaisar agung. Aku telah mengalami kesengsaraan petir yang sesungguhnya. Aku tidak akan mati. Dia ingin melawan, tetapi bagaimana dia bisa melawan? Begitu tangan raksasa itu meledak, kekuatan abadi muncul, dan kaisar agung ini tewas di tempat. Tangan raksasa itu terangkat lagi dan melayang di langit. Di telapak tangan, tetesan darah kaisar agung yang tak terhitung jumlahnya menari-nari, menghancurkan langit dan bumi. Pada saat ini, semua orang tercengang. Enam kaisar agung ditampar sampai mati dengan satu pukulan telapak tangan. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Orang-orang dari klan hantu begitu ketakutan hingga mereka semua berlutut di tanah sambil mengeluarkan suara plop, tubuh mereka gemetar. Bahkan orang-orang di sisi planet kaisar tersembunyi terdiam. Mereka belum pernah melihat kekuatan semacam ini. Inilah kekuatan Lin Suan. Sang naga merah pun terkejut, ya ampun, dia pastinya telah melampaui kaisar agung biasa. Apakah dia secara langsung menjadi kaisar agung super? Apakah itu kekuatan makhluk abadi? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Katak itu pun meneteskan air liur, aku jadi iri. Di langit, sesosok turun dari langit dan tiba di dekat ngarai. Semua orang menoleh. Lin Suan, kamu kembali. Katak itu melompat, dan naga merah serta yang lain pun terbang mendekat. Semua orang bergegas mendekat. Itu Lin Suan, itu benar-benar dia. Lin Suan berkata, kalian telah menderita. Mendengar ini, mata semua orang menjadi merah. Seseorang berkata, jiwa tuanku telah dilahap. Muridku telah dibawa pergi. Berengsek. Lin Gongzi, ini bukan salahmu. Dia adalah seseorang dari ras hantu. Dia terlalu sombong. Benar, orang-orang di alam paramita terlalu penuh kebencian. Kudengar bukan hanya bintang kaisar tersembunyi. Semua bintang di alam semesta diserang oleh mereka. Sialan, aku tidak cukup kuat. Kalau tidak, aku akan membunuh semua orang dan mencapai sembilan surga. Kapanpun Higan disebutkan, dia akan menggertakkan giginya. Sebelumnya mereka mengira itu hanya pertarungan penguatan Dao saja. Namun, siapa yang mengira bahwa ambisi pihak lain terlalu besar? Ia ingin sepuluh ribu dunia tunduk padanya. Bahkan, Kaisar Agung pun harus berlutut dan menjadi budak. Bahkan orang abadi pun harus menundukkan kepala. Siapa yang dapat menoleransi ambisi seperti itu? Jangan khawatir, suatu hari nanti, kami akan membunuh semua orang untuk mencapai seberang dan menghancurkannya sepenuhnya. Sekarang, mari kita selesaikan krisis bintang Kaisar tersembunyi. Setelah mengatakan itu, Lin Suan berbalik. Dia menatap ke depan. Di depannya, ada ratusan ribu ahli ras hantu. Orang-orang ini semuanya adalah tubuh jiwa. Pada saat ini, mereka menghadapi musuh besar. Lin Woody, jangan sombong. Di belakang kita ada Tuan Muda Gui. Benar saja, Tuan Muda Gui adalah murid dari Dewa Hantu, Dewa Bumi. Bahkan jika kau menjadi Kaisar Agung, bisakah kau menandingi Dewa Bumi? Huh. Lin Suan mendengus dingin dan membuka rinegannya. Seketika, dunia enam jalan mekar dan menyelimuti ratusan ribu pasukan ras hantu. Pasukan ras hantu tidak tahan sama sekali. Dengan bunyi plop, mereka berlutut di tanah. Lin Suan menembak jatuh cahaya reinkarnasi. Seketika, jiwa pasukan ras hantu pun tertembus. Mereka mengeluarkan suara yang lebih buruk daripada kematian. Itulah rasa sakit jiwa. Kau suka melahap jiwa orang lain, kan? Kemudian Anda dapat merasakan sensasi jiwa Anda dilahap. Lin Suan membentuk segel dengan telapak tangannya. Ilusi, melahap jiwa abadi. Dia menggunakan rinegannya untuk menyelimuti ratusan ribu prajurit dan menciptakan dunia ilusi. Di sini, orang-orang ini akan hidup selama satu juta tahun. Dan dalam jutaan tahun ini, setiap hari, jiwa mereka akan disiksa, dilahap, dan kemudian terlahir kembali. Kemudian, mereka akan terus disiksa. Siklus ini akan berulang hingga satu juta tahun berlalu. Dan pada kenyataannya, mungkin itu hanya akan berlangsung selama waktu yang sama dengan sebatang dupa. Setelah menyelimuti orang-orang ini, Lin Suan tidak lagi memperhatikan mereka. Orang-orang di bintang kaisar tersembunyi saling berpandangan dengan cemas. Mereka hanya mendengar segala macam jeritan menyedihkan yang datang dari depan. Kemudian, satu demi satu, kekuatan ras hantu tumbang. Setelah waktu yang setara dengan sebatang dupa, ratusan ribu prajurit semuanya tewas dalam keputus asaan yang paling besar. Terima kasih, Lin Gong Si, karena telah membalaskan dendam tuanku. Murid, Anda dapat beristirahat dengan tenang. Lin Gong Si telah membalaskan dendam Anda. Suara-suara terdengar satu demi satu. Pada saat ini, semua orang mengepalkan tangan mereka. Lin Suan berkata, Ini tidak cukup. Aku ingin menghancurkan semua orang dari ras hantu. Aku ingin memenggal kepala Tuan Mudagui dan menggunakan kepalanya untuk memberi penghormatan kepada mereka yang telah meninggal. Ya, kami bersedia mengikuti Lin Gong Si dan membunuh ras hantu. Orang-orang ini berteriak keras. Lin Suan berkata, Langkah pertama adalah kembali ke klan dan sekte masing-masing. Kita bukan pelarian. Pada saat yang sama, saya akan membantu keluarga Gu membangun terowongan ruang angkasa antara berbagai klan dan sekte. Jika satu pihak dalam bahaya, pihak lain dapat langsung memberikan dukungan. Semua orang terkejut ketika mendengar ini. Metode macam apa ini? Mereka telah memikirkan ide ini sebelumnya, tetapi keluarga Gu tidak dapat melakukannya sama sekali, kecuali kaisar kekosongan dibangkitkan. Tetapi sekarang, dengan bantuan Lin Suan, mereka mungkin benar-benar dapat melakukannya. Selanjutnya, klan dan sekte ini mulai kembali ke wilayahnya masing-masing satu demi satu. Mulai hari ini, mereka tidak akan melarikan diri. Lin Suan mengambil tindakan satu demi satu untuk memulihkan klan dan sekte ini. Dia bahkan memadatkan kekuatan langit dan bumi yang tak terbatas untuk membantu orang-orang ini cepat pulih dari luka-luka mereka. Di sisi lain, jiwa-jiwa yang tertawan itu berkumpul bersama. Lin Suan melambaikan tangannya, dan tubuh yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Kembalilah ke tubuhmu, aku akan melindungimu. Mendengar kata-kata itu, jutaan jiwa membubung ke langit dan bergegas menuju tubuh mereka sendiri. Saat berikutnya, satu demi satu sosok itu membuka mata mereka. Kami kembali, tubuh kami akhirnya kembali. Bagus, terima kasih, Lin Gongsi. Semua orang bersyukur sekali lagi. Selanjutnya, semua orang mulai memperbaiki gerbang gunung dan menyiapkan formasi susunan, bersiap untuk bertarung sampai mati dengan ras hantu. Di sisi lain, Bai Susu dan yang lainnya dari Persatuan Ilahi juga berkumpul bersama. Mereka memandang Lin Suan. Sang naga merah dan yang lainnya bertanya, apa yang terjadi? Kemana saja kamu selama seratus tahun terakhir? Lin Suan berkata, saya pergi ke tempat ajaib. Dia menceritakan secara singkat pengalamannya dalam seratus tahun terakhir. Semua orang tercengang ketika mendengar ini. Di negeri takdir, setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Takdir diciptakan oleh surga dan tidak dapat diubah. Bukankah itu akan sangat sia-sia? Katak berkata, apa gunanya putus asa? Apakah kamu tidak mendengar bahwa ada banyak kaisar di tanah takdir? Biarkan aku menjadi kaisar dan kemudian biarkan aku merasa putus asa, oke. Bahkan sekarang, dia masih setengah marsial monark. Hal ini membuat katak itu merasa sangat kesal. Menurutku itu tidak baik, jika aku tidak bisa mengubah takdirku sendiri, maka kultifasi tidak ada artinya. Namun, jika itu adalah takdir seorang jenius yang tak tertandingi, maka itu yang terbaik. Aku bisa menjadi seorang kaisar tanpa rasa khawatir. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat, dengan pendapat yang berbeda-beda. Lin Suan hanya tersenyum mendengarnya. Mereka yang belum pernah mengalami takdir tidak akan mengerti sama sekali. Orang-orang ini hanya iri pada kaisar mereka sendiri. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa di tanah takdir, bahkan para kaisar dan kaisar super pun iri kepada orang-orang dari seluruh penjuru alam semesta. Ini karena ada kemungkinan yang tidak terbatas di alam semesta. 6.188 Bintang kaisar tersembunyi, paling utara. Ini adalah dunia es dan salju. Gletser berusia 10.000 tahun tidak pernah mencair. Bahkan orang suci yang kuat pun akan membeku dan gemetar saat mereka berjalan di sini. Di kedalaman utara ekstrim, dinginnya di sini bahkan lebih mengerikan. Helayan hukum kibeku menari-nari di udara. Tampaknya ini adalah tanah terlarang seumur hidup. Orang biasa tidak bisa datang ke sini sama sekali. Namun, pada saat ini, ada dua sosok di sini. Kedua sosok itu mengenakan jubah hitam. Tubuh mereka diselimuti kabut hitam. Hanya mata mereka yang dingin dan bersinar. Keduanya menatap gletser yang tingginya puluhan ribu meter di depan mereka. Salah satu jubah hitam sosok itu berkibar tertiup angin. Ia berkata, seharusnya di sini. Sosok berjubah hitam lainnya bahkan lebih tinggi. Tingginya lebih dari 3 meter. Dia berdiri di sana seakan-akan dia bisa menekan langit dan bumi. Dia berkata, benar sekali. Di sinilah tempatnya. Apa yang kita inginkan ada di sini. Setelah berbicara, dia berjalan maju. Namun, pedang es tiba-tiba terbang keluar dari gunung es dan langsung memotong jalannya. Sosok tinggi berjubah hitam itu mundur. Wajahnya muram. Memang ada susunan yang kuat. Namun kali ini, kami sudah siap. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya. Sebuah labu hitam muncul di tangannya. Wajah hantu muncul di atasnya. Labu itu terbuka dan puluhan ribu roh pendendam bergegas keluar. Sosok berjubah hitam di sampingnya juga mengeluarkan labu hitam pekat. Keduanya sangat mirip. Ada puluhan ribu roh pendendam di dalamnya. Roh-roh pendendam ini berubah menjadi badai hitam dan berperang melawan pedang es. Terdengar suara gemuruh bumi, suara hantu merintih dan lolongan serigala menggema di seluruh dunia. Adapun pedang gletser, ia memancarkan sinar cahaya biru yang menebas lurus ke cakrawala. Ledakan, ledakan. Puluhan ribu retakan muncul di tempat keduanya bertabrakan. Badai dahsyat melanda sekelilingnya. Gletser di utara ekstrim berguncang dan retakan muncul di banyak tempat. Adapun aura ini, menyebar ke seluruh bintang kaisar tersembunyi dari utara ekstrim. Klan dan sekte di bintang kaisar tersembunyi baru saja tenang. Pada saat ini, mereka merasakan kekuatan ini. Ekspresi mereka berubah lagi. Semua orang melihat ke arah utara. Apa yang terjadi di sana? Orang-orang seperti klan Ye, klan Void, dan klan Phoenix berkata, itu adalah utara ekstrim, tempat gletser berusia 10 ribu tahun berada. Biasanya, tidak ada seorang pun yang akan pergi ke sana. Bahkan tidak banyak binatang iblis di sana. Namun saat ini, sebenarnya sedang terjadi kekuatan dahsyat yang meletus di utara ekstrim. Itu adalah pertempuran antara kaisar-kaisar besar. Siapa itu? Orang-orang di Divine Union juga merasakannya. Naga merah itu terbang ke udara dengan gugup. Lin Suan menyipitkan matanya. Itu adalah aura hantu. Dia pernah bertarung dengan klan hantu sebelumnya, jadi dia tentu tahu bahwa itu hanyalah aura biasa. Pedang ki itu dingin sekali. Dia tidak tahu. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ayo, kita pergi dan lihat. Lin Suan meninggalkan beberapa garis ki pedang yang menyelimuti seluruh persatuan ilahi dan membentuk susunan pedang kiankun. Bahkan seorang kaisar agung tidak akan mampu membukanya dalam waktu singkat. Sekarang karena dia tidak perlu khawatir lagi, dia pergi. Kami akan pergi bersamamu. Naga merah dan katak itu melayang ke udara dan terbang mendekat. Adapun Bae Susu dan yang lainnya, mereka tetap berada di persatuan ilahi. Lin Suan dan yang lainnya sangat cepat. Mereka tiba dalam sekejap mata. Setelah merobek kekosongan, mereka berubah menjadi naga petir dan menyerang ke arah utara ekstrim. Pada saat ini, pertempuran yang menggemparkan tengah terjadi di utara ekstrim. Pada saat yang sama, beberapa orang berjubah hitam bergegas mendekat. Mereka seperti awan gelap. Kaisar hantu, situasinya tidak baik. Orang-orang berjubah hitam ini berasal dari klan hantu. Banyak dari mereka terluka dan berlumuran darah. Mereka tampak sangat menderita. Setelah mereka tiba di utara ekstrim, mereka mulai berteriak keras. Dua orang berjubah hitam di depan sedang bertarung dengan pedang gletser. Ketika mereka mendengar suara ini, mereka mengerutkan kening. Pria setinggi tiga meter itu berteriak dingin, ada apa? Sambil berbicara, dia terus menggunakan labu hitam untuk menyerang. Orang-orang klan hantu di belakangnya berlutut di tanah dan berkata, Kaisar hantu, tolong balas dendam untuk kami. Lalu, dia menceritakan kejadiannya kepada Kaisar hantu. Kaisar hantu mendengus dingin, sampah, orang-orang di bintang kaisar terkubur sangat lemah. Banyak dari kalian yang gagal. Apakah anda ingin pergi ke Yellow Springs? Aku tidak keberatan menelanmu. Orang-orang klan hantu bersujud ketakutan, jangan salahkan kami. Awalnya, orang-orang di bintang kaisar terkubur putus asa. Tidak lama kemudian mereka akan ditindas oleh kita. Namun, seorang pemuda bernama Lin Woody datang. Kemunculannya menghancurkan semua rencana. Lin Woody. Setelah kaisar hantu mendengar ini, matanya berbinar, Apakah kamu yakin dia bernama Lin Woody? Ya, saya yakin, semua orang itu mengatakan demikian. Itu tidak mungkin. Pria berjubah hitam lainnya, kaisar hantu angin, mengerutkan kening dan berkata, Lin Woody terkena hukuman surgawi seratus tahun yang lalu. Dia seharusnya mati. Bagaimana dia masih hidup? Tokoh kuat klan hantu berkata, Kami tidak tahu, tapi dia sangat kuat. Dia dengan mudah membunuh pemimpin kami. Mungkinkah itu benar-benar dia? Kedua kaisar agung saling berpandangan, hati mereka terasa berat. Kembalilah dulu. Jangan menyerang lagi selama waktu ini. Teruslah pergi ke alam semesta dan kumpulkan jiwa-jiwa dari dunia lain. Padatkan menjadi labu hitam dan berikan kepada kami. Kita akan pecahkan Gletser berusia 10.000 tahun ini terlebih dahulu. Saat waktunya tiba, kita akan berurusan dengan Lin Woody. Itu benar. Kaisar hantu angin juga mencibir, aku ingin melihat seberapa kuat pemuda legendaris yang tak terkalahkan ini. Apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menyandang gelar tak terkalahkan? Jelas saja, kaisar hantu angin tidak yakin. Pada saat ini, terdengar suara dingin dari langit, tidak perlu menunggu. Sekaranglah saatnya. Siapa itu? Para anggota klan hantu terkejut dan menatap ke langit. Langit meledak dan tiga sosok muncul. Salah satu dari mereka adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah hitam. Rambutnya yang hitam menari-nari tertiup angin, dan wajahnya sangat tampan. Di sampingnya ada seekor naga dewa dengan tanduk yang mengjulang tinggi di kepalanya. Di sisi lain ada seekor kodok. Penampilannya sangat buruk rupa dan mengerikan. Mereka bertiga berdiri di kehampaan bagaikan dewa, menghancurkan langit. Anda, sang kaisar hantu mengerutkan kening. Para ahli klan hantu yang berlutut di bawah semuanya ketakutan. Mereka menunjuk ke langit dan berteriak. Kaisar hantu, dia Linwudi. Tolong balaskan dendam kami. Sambil berbicara mereka segera mundur. Mereka semua telah melihat serangan Linwudi sebelumnya, dan dia sangat kuat. Dengan pedang ringan, puluhan juta hantu berubah menjadi abu. Anda Linwudi. Kaisar hantu dan kaisar hantu angin juga tercengang. Masih sangat muda. Berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Sementara mereka berdua mengamati Linzuan, Linzuan juga memperhatikan mereka berdua. Dia menemukan bahwa dua orang di bawah adalah kaisar agung sejati, dan mereka memiliki ki abadi sejati. Namun, Linzuan tidak menganggapnya serius. Dia berkata dengan suara berat, kalian berdua, menyerahlah. Kau bukan tandinganku. Berlututlah dengan patuh dan ceritakan semuanya padaku. Aku akan membunuhmu dengan cepat. Ketika anggota klan hantu mendengar ini, mereka terkesiap. Apakah orang ini meremehkan kaisar hantu mereka? Seseorang memperlihatkan senyum sinis. Dua orang di depannya adalah kaisar hantu dan kaisar hantu. Selain tuan muda hantu, mereka adalah orang-orang terkuat di planet ini. Pemuda ini telah menyinggung dua orang sekaligus. Dia pasti akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. 6189. Sungguh pemuda yang sombong. Aku penasaran, bagaimana kau bisa bertahan sampai sekarang? Sang kaisar hantu mendengus. Kaisar hantu angin sangat marah. Dia berkata, biar aku yang melakukannya. Kaisar hantu mengangguk, mengambil labu hitam dari tangannya, dan terus melawan pedang es. Katanya, kalau begitu, habisi dia dengan cepat. Akan lebih baik jika kamu bisa menghabisinya dalam 10 gerakan. Kita masih punya hal penting yang harus dilakukan. Kaisar hantu angin tersenyum. 10 jurus. Tidak perlu. Aku akan mengalahkannya dalam 5 gerakan. Setelah berbicara, dia melayang dan menyerang dengan telapak tangannya. Bada hitam mengembun di sekelilingnya. Bada ini dapat langsung menghancurkan jiwa sebuah pembangkit tenaga listrik. Telapak tangan ini langsung mengenai jiwa Lin Suan. Menurutnya, dengan gerakan ini, jiwa pihak lain akan terluka. Selanjutnya, dia akan berada di bawah kekuasaannya. Huh. Membunuhnya dalam 10 gerakan dan menekannya dalam 5 gerakan. Lin Suan menatap mereka berdua dan tertawa dingin. Mereka benar-benar percaya diri. Mereka cukup percaya diri, tetapi dia tidak tahu apakah mereka masih bisa begitu percaya diri nanti. Melihat telapak tangan hitam yang terbang di atasnya, dia membuka rinegannya dan melihat ke atas. Pandangannya langsung tertuju pada telapak tangan pihak lain. Ledakan. Terdengar suara yang menggetarkan bumi, dan telapak tangan hitam pun tertembus. Dengan erangan teredam, raja hantu angin segera mundur, menghindari tatapan ini. Wajahnya berubah jelek, sungguh mata yang mengerikan. Itu adalah benturan kekuatan jiwa tadi. Telapak tangannya dapat mencabik-cabik jiwa seorang yang kuat. Namun, mata lawannya bahkan lebih mengerikan. Bahkan menembus telapak tangannya. Kekuatan supranatural macam apa ini? Kaisar hantu angin menggertakan giginya dan bertanya. Lin Suan tertawa. Kau benar-benar tidak berguna. Kekuatan supranatural macam apa yang kau gunakan padaku? Kamu bahkan tidak tahu. Kau sedang mencari kematian. Tidak ada yang berani meremehkanku. Kau akan membayar harganya. Wajah raja hantu angin tampak muram. Gerakan tadi hanyalah gerakan biasa. Berikutnya, dia akan serius. Ki abadi muncul dari tubuhnya, dan kekuatannya meletus. Dengan suara gemuruh, sembilan langit dan sepuluh daratan hancur. Orang-orang klan hantu telah melarikan diri jauh. Mereka datang ke ujung utara untuk menyaksikan pertempuran. Apakah menurutmu kaisar hantu kita bisa memenangkan pertempuran ini? Seorang pria muda bertanya. Omong kosong. Raja hantu lainnya berkata dengan dingin, kekuatan kaisar hantu sudah cukup untuk membelah langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia bisa gagal? Aura kaisar hantu angin semakin menakutkan. Katak itu juga mengerutkan kening. Mengerikan sekali. Beraninya kau menakutiku. Apakah kamu pikir aku takut? Aku akan menggertak murid-muridmu dan cucu-cucumu. Kemudian, dia berkata, Nak, kau urus dua orang ini. Aku akan urus klan hantu. Setelah mengatakan itu, sosok kodok itu melesat dan bergegas ke tepi tanah utara jauh. Ada banyak ahli klan hantu di sana. Setelah katak itu datang, ia berkata, Kemarilah, kemarilah. Kakek akan mengajarimu bagaimana berperilaku. Dia sedang mencari kematian. Tujuh raja hantu berjalan keluar. Masih ada beberapa ahli di kejauhan yang sangat menakutkan. Orang-orang ini menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka mulai menyerang kodok itu. Katak itu memegang dua senjata kelas ekstrim di tangannya. Begitu bergerak, ia mengalahkan semua yang ada di jalurnya. Tujuh raja hantu dipukuli sampai menangis. Terlalu kejam. Kaisar hantu, selamatkan kami. Kaisar hantu, bergeraklah dan hancurkan katak ini. Mereka berteriak. Katak itu tidak membunuh mereka. Ia menyiksa mereka sepuasnya. Di kejauhan, ekspresi kaisar hantu dan kaisar hantu berubah ketika mereka mendengar ini. Khususnya kaisar hantu Mepel, yang meraung, pergilah ke neraka. Bunuh Lin Woody terlebih dahulu, lalu kupas kodok itu. Kali ini, dia melancarkan pukulan. Ki Abadi berputar di sekitar tinjunya. Badai tinju hantu. Badai hitam tak berujung meraung, dan puluhan ribu kepala hantu muncul dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Pada saat ini, hawa membunuh yang tak terbatas menari-nari di udara. Semua orang di bintang kaisar tersembunyi merasa takut. Semua jiwa seniman bela diri bergetar dan kulit kepala mereka mati rasa. Serangan mengerikan ini ditujukan pada Lin Suan. Wajah Lin Suan tenang. Menghadapi teknik abadi yang tak tertandingi, dia tampaknya tidak merasa dirugikan sama sekali. Dia menunggu sampai pukulan ini tiba sebelum dia melancarkan aksinya. Ledakan. Tubuhnya bergetar, dan tubuh ilahi sembilan yang mekar dengan cemerlang. Sebuah api yang mengguncang bumi muncul. Pada saat ini, Lin Suan tampaknya telah berubah menjadi dewa matahari. Api di tubuhnya meletus, menerangi sembilan langit. Orang-orang dari klan hantu disinai oleh matahari ini. Seketika, mereka menjerit kesakitan. Betapa mengerikannya api itu. Bahkan kaisar hantu angin pun ditekan. Ekspresinya berubah. Pada saat berikutnya, dia melihat sebuah tinju emas meluncur mendekat. Dengan satu pukulan, kekosongan di sekitarnya hancur berkeping-keping. Kedua tinju itu bertabrakan dan berubah menjadi lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Raja hantu angin merasa seolah-olah tersambar petir. Ia terus mundur, dan salah satu lengannya berubah menjadi abu. Dia menutupi lukanya, dan ekspresinya menjadi sangat buruk. Api yang mengerikan. Itu benar-benar memiliki efek menekan pada diriku. Kaisar hantu juga mengerutkan kening. Pemuda ini tidak sederhana. Dia bertanya, Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu ingin aku melakukan sesuatu? Tidak perlu. Kaisar hantu angin menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku masih bisa mengatasinya. Sepuluh ribu hantu turun. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan puluhan ribu hantu keluar dari tubuhnya dan mengelilinginya, membentuk armor sepuluh ribu hantu. Pada saat yang sama, lengannya yang patah tumbuh kembali. Kali ini, tombak hitam muncul di tangannya. Mati. Dengan raungan marah, dia menyerang lagi. Gerakan kedua, Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, dia menunjuk jarinya. Jarinya tampak telah berubah menjadi bayangan naga, dan kekuatan abadi meletus. Dia menunjuk ke depan. Jari ini berubah menjadi pedang dewa yang tak tertandingi, menembus awan dan menghancurkan bumi. Kaisar hantu angin awalnya penuh percaya diri. Dia bahkan mengeluarkan senjata pamungkasnya. Kali ini, dia pasti bisa bersaing dengan pihak lainnya. Namun, ketika dia melihat jari itu, dia gemetar. Wajahnya penuh kengerian. Tidak, selamatkan aku. Dia memohon bantuan kaisar hantu. Ekspresi kaisar hantu juga berubah. Jari macam apa ini, itu harus menjadi teknik terkuat pihak lain. Dia meraung dan ingin menyerang. Namun, sudah terlambat. Jari ini menembus alam semesta dan langsung menunjuk ke tubuh kaisar hantu angin. Kekuatan abadi meletus, dan tubuh kaisar hantu angin langsung terkoyak-koyak. Pada saat berikutnya, hati dan jiwanya hancur. Sebuah retakan muncul di langit dan bumi, dan sosok kaisar hantu angin menghilang sepenuhnya. Sosok kaisar hantu berhenti di udara, dan wajahnya menjadi kaku. Orang-orang dari ras hantu di kejauhan juga menoleh untuk melihat. Mereka tercengang. Apakah dia meninggal? Salah satu kaisar hantu mereka telah jatuh. Menekanku dalam lima gerakan. Konyol sekali. Kau bahkan tak bisa menghalangi satu jariku. Dari mana kau mendapatkan keberanian untuk mengatakan kata-kata seperti itu? Lin Suan menggelengkan kepalanya lalu menatap kaisar hantu. Setelah berurusan dengannya, kini giliran Anda. Ekspresi kaisar hantu menjadi sangat buruk. Pihak lain membunuh kaisar hantu angin dalam dua gerakan. Kekuatan semacam ini berada di luar dugaannya. Kau bukan kaisar biasa. Kau sudah mencapai alam mana? Kaisar hantu menggertakkan giginya dan bertanya. Dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa melihat alam lawannya. Terlebih lagi, jari itu tadi bukan laki abadi atau api dewa. Kekuatan macam apa itu? Kau terlalu lemah. Kau tidak punya hak untuk mengetahui wilayah kekuasaanku. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam, bahwa aku ketuan muda hantu. Aku bisa memberimu kematian yang cepat. Huh, nak, kamu terlalu sombong. Aku lebih kuat dari kaisar hantu angin. Lagi pula, aku akan menggunakan teknik terlarang kuno selanjutnya. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, dan dua labu hitam di tangannya dihancurkan olehnya. Puluhan ribu hantu menyerbu ke dalam tubuhnya. Pada saat berikutnya, tubuhnya yang setinggi tiga meter itu tumbuh lebih besar lagi. Taring yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tubuhnya seperti senjata dewa. Pemandangan yang mengerikan. Setelah membacanya, naga merah tua itu tersentak. Tidak bagus, nak. Auranya meningkat secara eksponensial. 6.190. Naga merah berkata, hentikan dia. Lin Suan tersenyum. Tidak usah terburu-buru. Biarkan dia menyelesaikannya. Aku ingin melihat teknik terlarang apa yang dimilikinya. Lin Suan tersenyum santai, tidak menanggapi serius pihak lain sama sekali. Kaisar hantu berkata, wah, kau akan menyesalinya. Kau akan membayar harga atas kesombonganmu. Inilah jiwa-jiwa para pembangkit tenaga listrik yang telah dikumpulkan oleh pasukan hantu kita di semua wilayah selama 100 tahun terakhir. Saat ini, mereka semua telah kutelan. Jika aku tidak bisa membunuhmu, aku tidak akan disebut kaisar hantu. Aku akan membunuhmu dan menggunakan jiwamu untuk menghancurkan pedang S10.000 tahun. Suara marah kaisar hantu terdengar. Dia melambaikan tangannya, dan lonceng hitam muncul di telapak tangannya. Begitu bel itu muncul, terdengarlah suara aneh. Suara ini dapat langsung menghancurkan jiwa. Wajah naga merah berubah, dan tubuhnya hampir jatuh dari langit. Tidak bagus. Lin Suan melambaikan tangannya, dan energi pedang membelah langit dan bumi. Ia berkata kepada naga merah, mundurlah, aku akan membunuhnya. Naga ilahi mengangguk. Kalau begitu, berhati-hatilah. Aku juga akan menindas murid-muridnya. Setelah berkata demikian, naga merah pun menyerbu ke kejauhan dan menamparkan raja hantu hingga mati. Enam raja hantu yang tersisa berteriak. Apa kalian tidak tahu malu? Anda adalah kaisar agung, tetapi Anda menyerang raja hantu kami. Naga merah mencibir. Ketika pasukan hantumu menyerang planet kaisar tersembunyi, apakah kau pikir hari ini akan terjadi? Setelah berkata demikian, dia mulai menyiksar raja hantu tersebut. Pergilah ke neraka, Ghost Bell. Kaisar hantu mengaktifkan bell di tangannya dan menyerang Lin Suan. Lin Suan merasakan dampak jiwa. Namun, matanya berbalik, dan seketika, enam jalan reinkarnasi mengembun di sekelilingnya untuk menghalangi lonceng hantu. Ledakan, ledakan. Benturan jiwa itu sangat berbahaya. Setiap retakan menyebabkan orang gemetar ketakutan. Lin Suan tersenyum. Ini kartu trufmu. Kau menggunakan teknik terlarang kuno, tapi hasilnya biasa saja. Trik apalagi yang kamu punya. Gunakan semuanya. Kalau tidak, aku akan membunuhmu dengan satu serangan. Kau sedang mencari kematian. Melihat lonceng hantu tidak berguna, wajah kaisar hantu pun berubah. Namun, pada saat berikutnya, dia menggigit jarinya dan menggambar garis darah di antara kedua alisnya. Tiba-tiba dahinya terbelah. Sebuah mata muncul di antara kedua alisnya. Mata itu hitam pekat. Kaisar hantu berkata dengan dingin, Nak, apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki teknik mata? Mata yang aku panggil bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Mata hantu mata. Mata hitam itu adalah mata Tuhan yang ganas. Pada saat berikutnya, garis hitam melesat keluar dari mata hitam itu, menembus udara dan langsung menuju ke arah Lin Suan. Lin Suan merasa seolah-olah jiwanya telah terkunci di tempatnya. Dia tidak dapat menghindar sama sekali. Kekuatan yang aneh, tapi tidak sehebat rinegan. Dia memanggil pedang reinkarnasi Tusuma. Seberkas ki pedang muncul di matanya, membelah langit dan bumi. Dengan suara, ledakan, pedang ki membawa serta kekuatan penghancur yang membelah dunia menjadi dua. Sinar cahaya hitam itu hancur. Tidak hanya itu, mata didahi kaisar hantu juga tertusup dan langsung tertutup. Kaisar hantu menjerit dan berguling-guling di udara sambil memegangi kepalanya. Dia terluka parah. Kaisar hantu terluka. Dia tidak dapat mempercayainya. Bayangan pedang apa itu? Mungkinkah itu mata reinkarnasi yang legendaris? Kaisar hantu menatap mata pihak lain, dan tubuhnya gemetar. Apakah ini kekuatanmu? Terlalu lemah. Lin Suan menggelengkan kepalanya, jelas tidak tertarik. Kaisar hantu ketakutan. Pihak lain sangat kuat, dan dia bukan tandingannya. Tampaknya dia hanya bisa meminta bantuan Tuan Mudagui. Memikirkan hal ini, dia berbalik dan melarikan diri. Kecepatannya sangat cepat. Dengan kekuatannya, dia bisa meninggalkan dunia ini dalam sekejap. Pada saat berikutnya, dia melarikan diri dari bintang kaisar tersembunyi. Dia ingin bersembunyi di dunia yang tak terhitung jumlahnya terlebih dahulu. Di alam semesta yang luas, pihak lain tidak dapat menemukannya. Lain kali, dia akan datang bersama Tuan Mudagui dan sepenuhnya menekan pihak lainnya. Kaisar hantu datang ke langit berbintang dan ingin pergi. Namun, pada saat berikutnya, dia menemukan bahwa bintang kaisar terkubur di bawah kakinya tiba-tiba meledak dengan cahaya kemasan. Seperti pedang matahari ilahi, ia melesat ke alam semesta. Lalu pedang itu menyelimutinya. Tidak. Kaisar hantu menjadi gila. Dia dengan cepat menghindar dan melarikan diri ke kedalaman alam semesta. Akan tetapi, saat dia baru saja bergerak, pedang dewa matahari terjatuh. Api yang mengerikan itu langsung membelah tubuhnya dan api ilahi matahari di atasnya memadamkan jiwanya. Di ujung utara bintang kaisar tersembunyi, Lin Suan menarik pedang dewa matahari. Sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, dia berkata dengan suara keras, Kaisar hantu sudah mati. Mustahil. Orang-orang dari ras hantu di belakangnya masih tidak mempercayainya. Namun, tak lama kemudian, hujan darah turun dari langit. Ini adalah fenomena kematian seorang kaisar agung. Mustahil, kan? Kaisar hantu angin telah mati, dan kaisar hantu juga telah mati. Dalam sekejap mata, dua kaisar agung tewas. Pemuda ini sungguh menakutkan. Ampuni aku. Pada saat berikutnya, para raja hantu dan pakar ras hantu yang tersisa semuanya berlutut di tanah, tidak berani lagi melawan. Lucu sekali, bagaimana mungkin mereka bisa menandingi kaisar? Lin Suan sama sekali tidak peduli dengan orang-orang ini. Dia menyerahkan mereka pada naga merah dan katak. Tentu saja mereka berdua tidak akan bersikap lunak. Mereka langsung menyerang dan mengubah semua ahli ras hantu ini menjadi abu. Tidak hanya itu, mereka juga menggunakan formasi untuk merekamnya dan kemudian menyebarkannya ke seluruh bintang kaisar tersembunyi. Dia ingin agar keluarga dan sekte bintang kaisar tersembunyi melihat bahwa ras hantu tidaklah tak terkalahkan. Mereka dapat dengan mudah membunuh dan memukuli mereka. Benar saja, ketika orang-orang di bintang kaisar tersembunyi melihat pemandangan ini, mereka semua berseru. Surga, banyak ahli ras hantu berubah menjadi abu. Dua kaisar agung dari ahli ras hantu telah tumbang. Apakah semua ini dilakukan oleh Lin Gongzi? Lin Gongzi terlalu kuat. Lin Gongzi adalah dewa bintang kaisar tersembunyi kita. Mereka bersorak kegirangan. Di ujung utara, naga merah dan katak terbang kembali dan berkata, ayo pergi. Lin Xuan menggelengkan kepalanya, tidak. Dia menunjuk ke depan dan berkata, pedang ini sangat menarik. Baru saat itulah naga suci merah tua dan katak itu melihat ke depan. Di depan mereka, ada pedang es. Bahkan di bawah api dewa matahari, pedang itu tidak meleleh. Hal ini membuat mereka berseru, aku tidak menyangka ada tempat misterius seperti itu di bintang kaisar tersembunyi. Tujuan mereka sebelumnya selalu adalah tanah terlarang kehidupan dan makam kuno para kaisar besar. Mereka tidak menyangka tempat ini lebih misterius daripada tanah terlarang kehidupan. Memang, tanah terlarang kehidupan adalah tempat para dewa tinggal. Namun, dengan kekuatan linsuan dan naga merah saat ini, memasuki tanah terlarang kehidupan semudah memasuki tanah tak berpenghuni. Namun, ketika naga merah terbang ke gletser di depannya, ia ditolak oleh kekuatan dingin. Embun beku telah terbentuk di tubuhnya. Naga merah berseru, terlalu menakutkan. Jika aku tidak mundur, aku akan membeku menjadi es loli. Kekuatan macam apa ini, bahkan kaisar agung pun bisa dibekukan. Itu menakjubkan. Lin Suan juga terkejut, matanya memancarkan cahaya dingin. Pada saat berikutnya, dia menyerang. Pedang dewa matahari muncul lagi di tangannya dan diatebaskan. Pedang dewa es di depannya tampaknya merasakannya. Pedang itu segera terbang dan berputar di udara, memenuhi langit dengan es. Dua bayangan pedang bertabrakan antara langit dan bumi, dan pemandangan kehancuran melanda ribuan mil jauhnya. Hah! Lin Suan terkejut. Pedang dewa es yang mengerikan. Pedang itu bahkan lebih mengerikan daripada pedang kaisar dari vila pedang kekaisaran yang pernah ditemuinya sebelumnya. Memikirkan hal ini, ia menjadi tertarik dan kembali menebas dengan pedangnya, yang memiliki kekuatan memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Pedang ilahi es beku di depannya tampak tertekan. Tiba-tiba sebuah cahaya melintas di hadapannya dan terjadilah perubahan yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih.